assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel ingon ingon piso kali ini saya mau mereview sebuah alat bikinan saya sendiri yang sangat-sangat sederhana sekali yaitu pencacah pakan untuk pakan ayam ataupun enok Oke kawan seperti ini bentuknya dan dalamnya seperti ini disangat-sangat sederhana sekali ini kesini ukurannya sekitar 40 yang kebawah disini sekitar kurang lebih 50 cm terus pisaunya ini saya buat sendiri dari bekas gergaji kayu dari bekas gergaji kayu terus ini saya lubang sendiri 12 terus tiga ini supaya pisaunya bisa masuk ke sini seperti ini untuk mengasah ketajamannya sini eh teman-teman bisa memakai gerindra atau juga bisa memakai penyerut apa itu namanya besi itu loh kalau bahasa sini tuh kikir nah kikir seperti ini jadi ini dipotong sesuai sesuai keinginan atau sesuai panjangnya sini nanti bisa di seperti ini tapi diusahakan untuk mengasahnya itu sebelum dipasang dan untuk pisalnya sendiri saya buat dari bekas gergaji ini teman-teman jadi ini gergatnya panjang terus saya potong saya sesuaikan mohon maaf karena ini tidak bisa rata karena saya tidak punya alat untuk memotong seperti gerindra atau apa jadi saya potong sendiri sebisa mungkin dan sesuai sama tempatnya sini dan untuk ininya sendiri saya buat seperti ini ini dari daleman bekas pompa air ini saya copot ini disini saya copot terus saya yang saya fungsikan yang seperti yang ini jadi ini terus dipasang ini terus di yang lubangnya kecil ini dikasih baut dikasih baut dikasih baut dikasih baut terus dimasukkan sini hasilnya seperti ini terus nanti yang bawahnya dikasih seperti ini supaya hasil dari potongannya sini bisa langsung turun ke sini yang sini saya kasih lubang untuk memasukkan daun-daun atau rumput atau apa nanti ini bisa dipotong seperti ini dan untuk tutupnya ini sendiri saya buat dari bahan bekas bangunan triplek ini adalah triplek ukuran kurang lebih sekitar 9 mili terus saya tutup seperti ini nah terus saya penguncinya tak kasih seperti ini biar tidak gerak ini dikasih paku atau baut nah seperti ini maaf ya terus untuk eselnya ini saya buat dari bisa dari ikat pinggang atau bisa dari apa saja nanti dipaku atau kalau dibaut ke sininya ke tripeknya ini terus yang sininya bisa langsung ke kayu ini namanya kalau sini namanya kayu usuk bisa dipaku di sini ini tidak modal tapi bisa berguna bisa dipakai nah ini motongnya sini saya kasih jarak sekitar dua lubang ini kira-kira lima cm atau 10 cm supaya nanti bisa keluar lewat sini nanti disini dikasih wadah terus bisa keluar lewat sini untuk mesin penggeraknya saya teman-teman saya memakai mesin bekas pompa air ini terus saya tempel dari belakang terus saya kunci dengan ini supaya tidak gerak tapi yang bawahnya juga saya kasih baut bisa dilihat di sini nah itu itu saya kasih baut supaya tidak bisa bergerak biar kenceng terus nyalanya juga kalau mau Insya Allah aman terus ini saya kasih bekas cat tembok kaca tembok saya belah jadi dua terus saya tempatkan di sini terus saya ini kasih pembatas ini supaya apa nanti kalau kita mau memasukkan daun atau memasukkan rumput itu tidak langsung ke pisaunya sana jadi bisa sampai sini ini pentokan pengaman sebenarnya pengaman bisa sampai sini ataupun sampai sini enggak biar lebih amannya lagi teman-teman bisa membuat seperti ini kita ukur kedalamannya ini berapa terus kita kasih paku kasih paku terus kita dorong secara pelan-pelan nah nanti kalau sini sudah mentok tidak tidak eh yang bisa yang saya tidak tidak sampai mentok sini begini ini sangat aman untuk digunakan di teman-teman bisa membuat sendiri supaya untuk memasukkan ke sini nyamannya bagaimana amannya bagaimana tapi kalau saya makanya seperti ini ini saya kasih lubang yang supaya bisa masuk ke sana terus ini saya kasih seperti ini untuk pengunci ini penguat ini supaya tidak geser kanan atau kiri dan ini ini bekas dinamo bekas pompa air yang sudah tidak terpakai terus teman-teman untuk panjangnya meja ini meja ini antara sini sampai sini itu kurang lebih sekitar 50 cm di panjangnya sini sampai sini kurang lebih satu meter terus untuk tingginya mulai dari bawah sini sampai sini itu ke kurang lebih sekitar 40 cm ini dulu bekas perontok jagung ini dulu bekas perontok jagung buatan saya karena sudah sudah saya pakai dan saya sudah membuat perontok jagung lagi jadi mau saya buang jadi saya manfaatkan seperti ini iman kalau dibuang untuk pemasangan kabelnya teman-teman bisa memakai saklar memakai saklar berbiar bisa aman kalau umpama teman-teman mau mengoperasikan alat seperti ini kalau bisa dikasih saklar supaya nanti kalau mau menyalakan atau mematikan itu lebih gampang tidak mencoba cabut saklar seperti ini ini belum saya kasih saklar karena baru kemarin jadinya jadi untuk sementara saya kasih seperti ini cuman untuk hasilnya bagaimana kita lanjut tapi sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info selanjutnya Oke kawan sebelum kita mengoperasikan kita persiapkan dulu ini wadah untuk mewadai potongan hasil potongan yang dari sini keluar dari sini terus kita siapkan dulu nih saya sudah menyiapkan dan daun papaya kita cabut dulu kita potong dulu yang ini untuk hasil putaran kipasnya bisa dilihat dulu oke seperti ini kita colokkan dulu kita colokkan dulu kita lihat seperti apa putarannya ini nanti bisa begini seperti itu tentara nya sangat kencang sekali kita tutup kita kunci di sini supaya aman seperti ini seperti ini selamat menikmati semua kita melihat selamat menikmati seperti ini hasilnya sangat-sangat lembut kalau umpama teman-teman ini kurang lembut atau kurang bagaimana itu bisa di bisa diulang lagi dimasukkan lagi seperti yang awal tadi jadi hasilnya seperti ini untuk campuran pakan ayam atau hentok hasilnya sangat-sangat bagus walaupun dengan alat yang sangat sederhana Oke kawan demikian review alat sederhana berkecar rumput dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video dari saya jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info dari channel ingon ingon teso makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati